Beginilah kondisi Almaira, bayi berusia 10 bulan, korban serangan keraliar yang dirawat di rumah sakit Dr. Mohamad Saleh, Probolinggo. Anak keempat pasangan suami istri Dani dan Ida, warga desa Tegal Rejo, Kecamatan Deringgu, Kabupaten Probolinggo ini, harus menjalani operasi untuk memastikan kepalanya tidak mengalami luka dalam. Serangan keraliar itu terjadi saat ibu korban tengah meninggalkan korban sendirian di dapur belakang rumah. Kera masuk melalui pintu belakang dan kemudian mencakar korban dan menggeretnya. Beruntung kakak korban memergoki ulah kera ini sehingga melepaskan bayi dan lari ke arah tanaman bambu. Kera-nya dari mana itu? Dari sana. Dari pohon? Dari sana, dari ke lor ya. Mas ini buka pintunya, disana buka. Manu Almair ditarik ke sini. Sama-sama ditarik? Untung saya datang, datang jatuh, ma. Setelah diseret itu sebelumnya dicakar dulu ya? Iya. Di sekitar rumah korban, warga sering memergoki tiga ekor kera-ekor panjang berukuran besar yang bergelantungan di dahan-dahan bambu hingga di atas genteng rumah. Akibat teror kera liar ini, sejumlah anak-anak kampung takut bermain di luar rumah. Adik, pernah lihat kera-nya? Pernah. Pernah? Lihatnya di mana? Lihatnya di mana? Di situ. Di halaman? Oh, tapi di sini. Besar apa kecil? Besar. Besar? Ada berapa kerannya? Satu. Satu ya? Takut enggak kalau pas lewat itu? Lari biasanya lari atau enggak? Lari. Oh, lari. Warga berharap pemerintah cepat turun tangan untuk mengatasi serangan kera liar ini. Farid Fahlevi, JTV.